Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati Suruh Panitia selaku penyerangganan lomba Serta generasi muda sebangsa dan setanah air Pertama-tama adalah kita panjatkan uja dan puji syukur Atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan nikmat dan hidayah yang melimpah kepada kita semua Tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam Kepada Baginda Besar Muhammad SAW Semua kita mendapatkan syafaat dan petunjuknya di hari kiamat nanti Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato Yang berjudul memilih pemimpin yang ideal Dalam menuju pemilu 2024 Generasi muda Indonesia yang penuh semangat Pemimpin tak lahir karena ijazah Tetapi oleh kerja keras dan kepedulian yang terus diasah Berbicara tentang pemilihan umum pemindu Merupakan momentum penting bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia Memilih pemimpin yang baik adalah tanggung jawab kita Sebagai warga negara yang peduli dan ingin melihat kemajuan bangsa Sehingga pemilu 2024 ini akan menjadi momentum penting Dalam peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat Indonesia Sebagai masyarakat yang cerdas Tentu kita harus dapat menilai calon-calon terbaik Yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat Agar pembangunannya akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat Dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau golongannya saja Sehingga ia melupakan janji-janji yang telah diucapkan dalam masa kampanye Oleh karena itu penting bagi kita untuk dapat memahami dan menentukan kriteria pemimpin yang ideal Pemimpin yang ideal adalah seseorang yang memiliki integritas yang tinggi Integritas yang tinggi ini akan menjadi landasan utama dalam sebuah kepemimpinan yang kuat dan tulus Seorang pemimpinnya ideal haruslah memiliki visi yang jelas Agar di kemudian hari ia akan dapat menjalankan visi tersebut dengan baik Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang bagaimana kemajuan negara ini Yang melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi maupun politik Pemimpinnya ideal juga akan mampu menggerakkan masyarakat Menggunakan visi mereka yang inspiratif dan mengambil tindakan konkret untuk mencapainya Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan besar bagi masyarakat Indonesia Untuk menggunakan hak suaranya Memilih pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan rakyatnya Dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya Jalan pemimpin yang tidak karusi, nepotisme dan yang berani mengambil resiko apapun untuk rakyatnya Generasi muda yang penuh semangat Selain itu pemimpinnya ideal juga akan mampu berkomitmen pada prinsip demokrasi yang kuat Mereka harus mampu menghormati kebebasan beragama Menghargai hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat Mereka juga akan mampu membangun lembaga-lembaga yang independen Memperkuat sistem hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum Namun dalam memilih pemimpin yang ideal Kita harus mampu menghindari jebakan populisme atau janji-janji yang tidak realistis Kita harus memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan integritasnya Bukan hanya berdasarkan janji-janji manis atau retorita politik yang menggoda Di samping itu pemimpinnya ideal juga diharapkan memiliki kodmitmen Konsistensi, kejujuran, dan keberanian penuh Dalam mempertanggungjawabkan atas pilihan dan perkataannya Kita juga perlu menganalisis dan menentukan rencana kerja yang ditawarkan oleh calon pemimpin Serta melihat sejauh mana rencana tersebut dapat diimintasikan secara realistis Generasi muda yang penuh semangat Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah Dimana kerak di hari kiamat akan menimbulkan kerugian atau penyesalan Kecuali mereka yang menjalankan tugasnya dengan baik Serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin Kesanggupan seorang pemimpin yang amanah terus direalisasikan dengan tanggung jawab Saat menjalankan kepemimpinannya Tanggung jawab diartikan dapat mampu menjalankan tugas dengan baik Dan dapat dipercaya apabila jujur, adil, dan selaras Antara kata yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan Penanggung jawaban ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Seorang pemimpin sepenuhnya bertanggung jawab atas kepemimpinan yang diamanahkan Sehingga kita mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu kepemimpinan Sangat bergantung kepada sang pemimpin Saudara-saudara sekalian Pemilu 2024 ini akan menjadi momentum dan kesempatan yang berharga Bagi kita semua untuk dapat memilih pemimpin Ini akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia Oleh sebab itu, padalah kita memilih pemimpin yang akan mendengarkan aspirasi masyarakat Bertanggung jawab atas kewajiban yang diamanahkan kepadanya Dan yang memiliki jiwa kepemimpinannya unggul dan berkarakter Demikianlah yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf bila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh